Sosok di balik prestasi gemilang Timnas U19 berulang tahun hari ini selengkapnya dalam Today's History. 2 Februari 1963, Indra Syafri lahir di Lubuk Nyur, batas kapas pesisir selatan Sumatera Barat. Pelatih Timnas U19 ini mengawali karir sebagai pemain sayap kanan PSP Padang pada tahun 1980-an. Indra Syafri pernah membawa Timnas Junior merebut trofi juara pada turnamen sepak bola tingkat Asia yaitu pada U17 dan U19 di Hongkong. Sebelumnya, Indra bertugas sebagai instruktur dan pemandu bakat di PSSI sejak Mei 2009. Pada 22 September 2013, Indra Syafri sukses membawa Timnas U Indonesia U19 menjuarai turnamen kejuaraan remaja U19 AFF 2013. Setelah mengalahkan Tim Kuat Vietnam di final dalam pertandingan dramatis yang berujung adu penalti, gelar juara ini merupakan gelar pertama Indonesia sejak 22 tahun terakhir, di mana Indonesia tak pernah merahai gelar satu pun gelar juara baik di level Asia Tenggara maupun level yang lebih tinggi. Selamat ulang tahun Coach Indra All The Best. Selamat ulang tahun. Happy birthday. Makin jaya membawa Indonesia harum. Kemarin kita juga sempat mewawancara itu si Marissa, mewawancara Indra Syafri. Lengkap sekali. Bagaimana cara belusukannya memperoleh pemain-pemain itu sampai mengrogok kajak sendiri. Jadi mencari bibit sendiri ya? Langsung aja cari di Youtube, jadi wawancara Marissa, host kita yang weekday itu wawancara dengan Indra Syafri. Jadi Indra Syafri ini dia emang betul-betul belusukan cari pemain dari pakai kocek sendiri dulu? Iya, naik kocek cari pemain belusukan. Kalau jauhkan belusukannya untuk membuat Jakarta lebih bagus, masalah-masalah yang di Jakarta. Kalau Indra Syafri ini mencari pemain berpotensi, berbakat yang ada di darah-darah. Ini benar juga ya, emang kadang-kadang kalau pemain bola itu kan anak-anaknya di daerah-daerah itu kan mereka suka main bola di lapangan yang terdekat rumahnya masing-masing. Dan tidak terdeteksi, tidak terlihat, ya kan? Bahkan-bakatnya nggak ada yang melihat, tapi ternyata harus belusuk begitu. Betul, jadi harus ditemukan sama coach itu. Dan ini masih berhubungan dengan Indra Syafri juga, beliau ini adalah sosok di balai kesuksesan Timnas U19. Namanya mencuat setelah berhasil membawa Timnas U19 juara Piala AFF 2013 dan lolos ke putaran final Piala Asia 2014. Indra Syafri adalah pelatih Timnas U19. Mantan Kepala Kantor Pos, Kota Padang ini ditunjuk menjadi pelatih, menggantikan Luis Manuel Blanco untuk membentuk Timnas U19. Mantan pemain PSP Padang ini dikenal sering belusukan ke seluruh Indonesia untuk mencari pemain berbakat. Salah satu pemain hasil pantauannya adalah Evan Dimas, yang kemudian dikenal luas sebagai tulang punggung Timnas U19. Dengan keberhasilannya memantau dan memaksimalkan bakat lokal, pria asal Padang ini berharap PSSI bisa menemukan bakat-bakat lain di seluruh pelosong Indonesia. Sampai jumpa di video seluruh Indonesia. Oke, wah ini semua orang pasti menunggu nih. Pasti Niko.